halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman saya doakan dalam keadaan sehat selalu gimana jualannya hari ini semoga jualannya laris semakin dari omsetnya dan profitnya semakin naik amin ya rabbal amin baik di video kali ini ini saya mau ini sebenarnya udah saya balas ya untuk komentar yang ada di YouTube untuk bisnis pemula intinya tentang produk bersponsor gitu ya yang sebenarnya udah saya bahas di beberapa video yang lalu udah udah kalau nggak salah bulan kemarin itu tapi tadi ini untuk bisnis pemula itu menanyakan bahwa omset saya rata-rata 300-500 dan dipotong biaya produk sponsor sebesar 150 ribu sampai Rp170.000 per minggunya kira-kira rugi saya dalam satu bulan 500 ribuan ya jadi pertanyaan misalnya untuk penjualan selama satu minggu cuma satu produk harga 150 ribu dan nanti biaya produk sponsor minimal Rp170.000 apakah saldo kita dipotong Rp171.000 dan saldo kita minus atau nol nah bagi teman-teman yang belum nonton coba nonton video saya yang judulnya itu harus iklan atau optimasi ketika jualan di Lazada nah tadi sebenarnya untuk bisnis pemula itu udah saya jawab di kolom komentar tetapi tadi ini ada yang ada yang Jafri ada yang Jafri ada yang Jafri dan apa namanya mengirimkan hasil screenshot laporan keuangannya ternyata dia minggu ini habis saldonya gitu bahkan minus minus 3600 perak 3624 rupiah koma 78 sen jadi pembayarannya minus oke ini sebenarnya video ini hanya video penekanan saja bahwa terutama untuk teman-teman yang pemula saya ulangi terutama untuk teman-teman yang baru buka toko baru pertama kali ya baru dulu pertama kali jualan online kalau kemarin-kemarin mungkin udah pernah jualan di marketplace lain kemudian pindah platform aja saya pikir enggak terlalu jadi masalah karena hampir di semua platform sekarang pakai ngiklan juga gitu nah bagi teman-teman yang baru buka toko dan yang baru mulai berjualan di marketplace baik di Lazada maupun di marketplace lain ini saya perlu tekankan yang pertama teman-teman eh save budget aja gitu jadi save budget simpan bajenya teman-teman lebih baik teman-teman eh belajari dulu alogaritmanya atau cara kerjanya di masing-masing marketplace dalam hal ini khususnya Lazada ya di situ ada beberapa promo ya yang bikin teman-teman boncos kalau teman-teman enggak tahu cara kerjanya yang pertama ada iklan kata kunci itu pencarian bersponsor dan produk bersponsor gitu produk bersponsor itu saya menyebutnya produk rekomendasi apakah kita enggak boleh ngiklan boleh ini ya jadi teman-teman iklan sebenarnya enggak ada salahnya cuma kalau teman-teman enggak bisa optimasi dari beberapa sisi dari judul dari gambar produk harga eh deskripsi itu iklannya teman-teman menurut saya akan sia-sia bahkan banyak di kasus ya ini saya lupa udah kasus keberapa yang tanya ke saya bahwa saldonya minus gitu Oke jadi saya sarankan lagi untuk stop aja stop stop apalagi kalau teman-teman baru dan ya mungkin level tokonya biasanya biasanya baru satu atau dua atau di bawah tiga lah gitu jadi lebih baik pelajari lagi karena banyak faktor yang menyebabkan teman-teman bisa boncos jadi gini teman-teman kan akan membayar iklan ketika produknya di klik ketika produknya di klik sampai enggak beli saya ulangi ketika produknya di klik dan enggak beli berarti ada beberapa hal yang teman-teman harus perbaiki yang pertama gambar yang pertama gambar gambar yang dimana apakah gambar yang di depan eh gambar yang di depan bisa jadi tetapi yang paling penting terutama di deskripsi karena deskripsi itu ibaratnya apa ya eh point of view nya bahwa pelanggan itu bisa tertarik itu ada di deskripsi nya Kak kalau mau deskripsi nya bagus ya berarti teman-teman harus dekorasi pakai lorikit gitu misalnya kalau kayak saya jualan sendal nah kalau temen kalau saya jualan sendal eh ukurannya enggak saya cantumkan misalnya ukurannya enggak saya cantumkan bahannya enggak kemudian kayak aturan-aturan yang lain enggak dicantumkan bisa jadi kebuka produknya gitu berarti kita sudah bayar iklan tetapi kecil kemungkinan untuk beli yang kedua gambar sebisa mungkin teman-teman buat gambar yang berbeda nah kalau teman-teman seorang dropshipper kayak saya teman-teman harus bisa memodifikasi gambar kayak saya saya itu cuma modal modifikasi gambar karena saya enggak pegang barang jadi saya enggak bisa ngambil gambar sendiri atau moto gambar sendiri gitu makanya modalnya saya itu cuma main di editing gambar saja teman-teman bisa pakai Photoshop untuk editingnya atau kalau saya sekarang sekarang saya belum ada budget untuk beli Photoshop saya sementara pakai ini jim-jim itu apa ya itu loh eh yang open source itu editing video penggantinya Photoshop dan di harga gitu jadi kalau harga untuk teman-teman dropshipper harga harus tahu margin maksimal yang teman-teman cari berapa sih sebenarnya Insya Allah nanti akan saya bahas lah untuk harga yang selama ini saya pakai ketika saya dropshipper mulai dari Tokopedia kemarin sampai sekarang di Lazada kita aja teman-teman jadi saya sarankan teman-teman pelajari karena ilmu itu lebih penting jadi mungkin teman-teman baru sadar ya bahwa kalau teman-teman enggak punya ilmunya teman-teman enggak tahu caranya maka mau satu juta dua juta teman-teman tetap akan bonsas gitu gitu aja mudah-mudahan bisa bermanfaat jika ada pertanyaan atau sharingnya lain silahkan teman-teman di kolom komentar dan tinggalin jejaknya saya doakan teman-teman bisa laris jualannya harta yang didapatkan bisa berkat berlimpada dan ketika kita ketemu di akhirnya akhirnya selamat menikmati warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.